Intro Panitia khusus rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA menyetujui rancangan Undang-Undang TAPERA untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna Kamis mendatang. Hal tersebut disetujui oleh seluruh fraksi pada rapat pengambilan keputusan RUU TAPERA karena seluruh fraksi menilai RUU TAPERA ini telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi sebuah Undang-Undang seperti kepesertaannya, kepentingannya, dan kepemilikan perumahan bagi rakyat. Ketua Pansus TAPERA Yosef Umar Hadi meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO dan Kamar Dagang dan Industri atau KADIN untuk betul-betul memahami penyelesaian masalah perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dana ini tidak akan hilang, siapapun yang menabung di sini tidak akan hilang. Nanti akan dikembalikan pada saat pensiun, namun pada saat dia berumur 58 tahun dan akan dengan pembembukannya. Tetapi kewajiban menabung ini supaya dana TAPERA ini bisa dipupuk, bisa ditingkatkan sehingga bisa menghasilkan pemupukan dan pemupukan itu untuk membantu subsidi kredit bagi masyarakat yang tidak punya rumah, prioritasnya yang tidak punya rumah, dan yang renovasi rumah pertama. Sementara itu anggota Pansus TAPERA Michael Watimena mengatakan terdapat dua kelembagaan di dalam TAPERA, yaitu Kelembagaan Komite TAPERA dan BP TAPERA, yang kedudukannya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kami usulkan sekiranya kedua badan ini atau kedua kelembagaan ini, hendaknya itu dia sifatnya terpisah, supaya ada check and balances dari sisi eksekutif dan dari sisi legislatif. Andri RTV Parlemen melaporkan.